Intro Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Bu Desa Lependan Yang kami hormati Bapak Camat Ketimbaran Yang kami hormati Ketua BUDES Yang kami hormati Ketua BPD Pesanawatannya Yang kami hormati Bapak RW dan BPRT Yang kami hormati Ketua BPD Pesanawatannya Dan Bapak RT RW dan hadir semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita bisa berburu-buru bali Ketiga sambutan dari Bapak Camat Keempat sambutan dari Ketua BPD Kelima sambutan dari Ketua BUDES Keenam Tanya-jawab Keetujuh Menutup Baiklah Kita buka acara ini Dengan baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Kula bersyukur kepada Allah SWT Yang banyak memberikan nikmat Segala nikmat kepada kita semua Pada hari Jumat Yang bertempat berkumpul di Aula Desa Baru Salawat salam-salam Kami berikan kepada Bapak Binda kita Kanjung Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Tinggambula hormati Bapak Camat Jatibarham Yaitu Bapak Indra Alhamdulillah sudah menyempatkan wakunya Pada hari ini Yang saya hormati Pendamping desa Dari tingkat kecamatannya di Barang Dan yang saya hormati Yaitu Bapak MP Maupun berserta anggota kecamatan Yang kami hormati Kedua BPD Berserta anggotanya Dan yang saya hormati Kedua RW maupun RW Dan yang saya hormati Bapak Bapak maupun Ibu-Ibu Maupun dari tokoh masyarakat Yang sudah hadir Menyempatkan waktunya pada hari ini Kita bersyukur dan akan Bisa berpukul kembali Yaitu di Aula Desa Rauh Bunker Dengan melaksanakan adanya Musyawara Pembentukan Bundes Yaitu anggaran Tahun 2019 Karena kita juga Butuh berpukul dan berpukul Dengan Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu Untuk melaksanakan kegiatan ini Dari kami Saya hadiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ku lalu benar, ku takung sepertarankan desa, ku BPD desa-sertarankan amgota, sepertarankan diru, sepertarankan pendamping desa, kemudian korot kewakilan bakal masyarakat, untuk pendamping desa, kemudian korot kewakilan bakal yang hadir pada hari hari ini, kemudian pengurus BPD selama dan kemudian yang baiknya akan pendamping desa yang juga hadir dalam kegiatan kemudian bakal ini. Penyusyukur kita pernyatkan ke Allah SWT, inai ina bagus, kayak inai juta 22 November, kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat, kesehatan, sehingga dapat bersilaku rahmi dalam kegiatan pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan musyawarah desa pembentukan kundis. Alhamdulillah kita semua dapat dikumpul di belakang kawasan desa. Salawat dan salam, sampai biasa kita sampaikan untuk kunjungan kita, Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga sahabat dan umatnya sampai akhir jam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Kuhu BPD, hari ini kita melaksanakan tahapan musyawarah desa pembentukan kundis. Setelah didahului minggu ini, kita mengsosialisasi tentang pengurus kundis. Sehingga ada didahwaktu, mau yang kerencana dinas lasak, mau mulai buatan sakit, kira gak hampir berubah, bisa kita emang ini. Cuma kan gue lo bener, jadi mau hubungi kundis masyarakat di Bandung, gak balikin ulangi pada BPD, kan gue ngedampingi lo bener dalam melaksanakan musyawarah desa pembentukan kundis. Di besi, kayaknya apa pentingnya pembentukan kundis? Sangat penting. Karena KP Desa, kudus gue pembentukan kundis siji. BUMDES tadi yang disampaikan oleh Ketua BPD, BUMDES yang bisa mengangkat kundian masyarakat, bisa membawa nama baik, nama haru desa Lumpur, menjabat. Tak pribicara menjual produk-produk khas atau produk-produk unggulan desa Lumpur. Nah, ini gak dihadirkan pengurus BUMDES lama, singwis pengalaman beberapa tahun, walaupun mungkin tidak berjalan selancar atau sesempurna yang kita harapkan, tapi kami mengapresiasi, ucapkan terima kasih, engkau pengurus BUMDES selama mengaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, terus kendala apa dalam kaitan BUMDES. Setelah itu, enggak, kita bermusyawarah untuk membahkaran, karena pengurus BUMDES kita akan tahu, ya BUMDES 4 tahun, siapa yang akan kita tunjuk untuk mewakili masyarakat, mengelola BUMDES. Karena hari ini juga ada 105 penyertaan kondol BUMDES, anggaran 2017-2018 yang masih terpending terkas desa, sejumlah 70 juta di Papuya. Kita akan serah terimakan hari ini, disakseni dalam seorang desa, serah terima penyertaan modal BUMDES. BUMDES, Nah, pulang tugasnya dinakir men-sosialisasikan, bahwa dalam jangka waktu dekat, mungkin tahapan setelah pemilihan Bupati-Wakil Bupati, 2020-2021, Desa Loh Beneriki, Milete, Kecamatan Enggar. Jadi, pisahkan ini kalau pulang ini. Yang paling sepangkat adalah soalnya di sejarah, jadi barang itu dimalas desa. Enggar tinggal sisa jadi barangnya 10. Loh Benerai, Pak Ketua BPDR anggota, Pak Ketua Masyarakat, Pak RTPRW, Loh Benerai, Gabung, mulai pekandangan. Pekandangan, Pekandangan Jaya, Junkuh, Lumbon, Teluk Agung, lima desa ya, Loh Benerlor, Loh Bener, Semirang, Kalimati, kerasa. Jadi, Kecamatan Dewi. Jadi, lima sih jadi barang, lima sih jadi barang, jadi barangnya sisa 10. Kecamatan Enggar, sisa jadi ngebentuk 10. Tempuni, Pak, kantor kecamatannya, lagi di atas, Pak, titik tengahnya ini. Antara toang Teluk Agung atau Lumbon. Karena dibubahin Tertitik Tengah, tapi sarana-prasarana. Kedahana kantor kecamatan Enggar, Polsek, Korangun. Kok KTPRW, JPIW, Pak, yang kok bertahap? Yang jelas tidak akan mengganggu, mengganggu keseharian Bapak Ibu sebagai warga masyarakat desa Lumbon. Malah mungkin akan membantu, mendekatkan ke kucuk, ke tingkat kecamatan. Parang, ini kecamatan nih. Orang usah buntang-buntang toang Jatisawit. Kuh, iya, nalor. Bakal, kok tetap lokasi yang di tengah-tengah toang Teluk Agung. Batas patok kecamatan Jatibar, kalau tidak patoknya, kok dihapus. Beres-bundes, gula jaluk, kotor bareng, kemudian kanggur pulang, pasang sepanduk sosialisasi pemakaran kecamatan. Lenggung. BPD, hukum menulangkan berita acara melalui atas nama masyarakat dan kemudian memberikan hubungan. Pemerintah, kata apa? Siti Makarangan, juri jati barang-barang. Selion, dimakarakan. Junti, dimakarakan. Digabung-gabung, Pak. Sampai ajak patung-patung. Jati barang kalau di rumahnya, Pak. Jati barang kalau di rumahnya. Mungkin, Pak, ajak mengganggu tahapan hundes. Gula jaluk lima sampai sepuluh menit, ambil dokumentasi, sepanduknya dipasang, kemudian mungkin wanteng daftar hadir, jadi daftar hadir bukan kali, daftar hadir pemerintahan hundes, daftar hadir sosialisasi pemakaran pecamatan. Setujuan, Pak, bapaknya dipakarakan, Pak, harus, mung singkatkan, kukulah, sehingga ada menas. Mau yang lima, sehingga sepuluh. Kulah itu. Jadi, bakak pula, selama ketemani, berpahyus parak, manjik wilayah jati barang, kita manjik wilayah jati barang, kok, latusnya jati sawit. Mana? Semirang kata gawat, lomok mawaran manat. Saya kira itu, dua hal yang yang saya sampaikan, mari kita berburu syawarah, bina-bina bagus, semoga hari ini, kegiatan yang dilaksanakan, senantiasa mengatakan perlindungan dari Allah SWT, kemudian kita semua berburu barokah, dalam pelaksanaan, upaya menentuk, badan usaha milik desa, singkat pentingannya, yang dua masyarakat pakai. Bulan Jumlah sekian, engkau bakalan nasib takon, pria apapun, bulat, mangga, sesi tangan jawab. Waktu dan tepat, kami kembalikan, sekian, bila itu, tukar hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati atas kesempatannya, langsung saja, berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya akan panggil kembali hampir dari 2016-2017, hampir dua tahun saya dihati-hati, minta kebundes. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pelaporan tentang kebundes saya, sebagai ketua kundes pada masa 2016, kalau sesuai SK sampai 2021. Kalau sesuai SK. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan pelaporan ini, pelaporan yang pertama ini, nanti bisa sambung renteng terhadap lembaga-lembaga yang lain, akan keterbukaan publik, keterbukaan semuanya untuk kemajuan masyarakat. Bukan hanya pundes, tapi lembaga-lembaga lain, ini bisa untuk memanjukan bagi Bapak, 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 Bapak yang maju. Yang pertama, laporan berdanggung, Bapak, Bapak, Bapak jawaban. Saya selalu kebundes 2016, melalui musyawarah, saya mendapatkan partner, yaitu dua orang, Benda Hara dan Sekretaris pada masa itu. Akan tetapi, sejalan lewat itu, Sekretaris dan Benda Hara saya, mengundurkan diri, karena kesibukan masing-masing. Bundes ini didasari oleh Pertes Desa Lopundar, nomor delapan tahun 2016, tentang berdirinya badan usaha milik desa. Ternyata, potensi di Lopundar itu, ada potensi sumber daya manusia yang lumayan bagus, ada sumber daya alamnya. Yang kedua, yaitu pengembangan desa muncul, desa yang sejahtera dan mandiri, pembangunan manusia yang sebetulnya. Di antar belakang saya, kemarin itu, saya mengundes melalui usaha ini, saya melakukan program kerja, yaitu, Desa Lopundar ini kan terkenal sebagai pembuat pertasan, atau pembuat conda. Tapi, saya pasangka, di balik itu, semua terdapat anak-anak muda yang kreatif dan menurut, membuat beberapa produk yang menaik, yang berpilih dan jual di dunia. Produk-produknya itu, dari anak-anak muda, Desa Lopundar ini, kita kumpulkan dalam medan, yaitu, perbedaan usaha di Desa Lopundar. Nah, pada awal kegiatan kundes saya, kita langsung melakukan kegiatan operasional usaha, melainkan menggali beberapa potensi yang ada di Desa Lopundar. Dilakukan selama satu bulan setelah dapat data, kemudian kita bikin konsep petanya, kita bikin proyeknya dari masing-masing kita. Pergantian yang pertama yang dulu kita lakukan, kita melalui kegiatan pertanian, yang mana pada waktu itu, Bapu, Bapu yang lama, 6, di Bidang Pertanian, di Bidang Pertanian, dan akhirnya di Bidang Pertanian, kita melakukan polisionalisasi dalam kelompok tani, pernah saya melakukannya, dan ternyata tidak menemukan hasil, belum menyampaikan kesepakatan Bidang Usaha, akhirnya saya melalui hijit kepada Pak Bupu, Pak Yusuf Pak Keduh, mohon maaf, saya beri ke yang lain. Dan akhirnya kami membalikkan potensi, yaitu gerakan anak muda, yaitu penggambian karya seni, dan akhirnya usaha kita mendirikan keambilan kreatif. Kenapa? Di sini itu ada, di Lobuner itu, ternyata ada karis praktik, yaitu kisah jim, login biwa. Adanya berbagai mitos, legendan kepada masyarakat, bahwa, kalau kita lihat dulu, penggambian kondisi dia, jadi, ketolanya, 5, 10, juga masak, kalau sebaik jisim, itu berhubungan dah, berhubungan dah, banyaklah hal-hal yang mitos, yang ada di Lobuner gitu. Nah, itulah sebagai kira budaya, terus adanya berbagai makanan tradisional, yaitu yang ada di Lobuner, dan sebagainya. Adanya, sumber daerah alam yang melipah, ada sawah, ada air, adanya sumber manusia yang kreatif, ada sumber daerah, dan sebagainya. Nah, profil kami pada waktu itu, kami melakukan, yaitu, usaha, yaitu, lukis, produser APK, reaktor, jadi, bahan-bahan limba dari BDAF, apa itu yang namanya, ember, tergunakan, untuk melakukan, kreasi, kesenian. Proyek semangat nama, produser pengolahan limba, kreasi bonsai, miniatur kapal, kesangkat burung, perusahaan mainan, dan akwarium. Padahal, kami itu, sebenarnya, punya proyek kampung kreatif, yang semuanya ada. Dan, pada tahun, dan penyertaan modal kami, kami, dari 2016, mendapatkan modal, dari Danya Desa, yaitu, 50 juta, nanti perangkat lampir. Di tahun 2017, kami dapat 50 juta, yang 20 juta, dicairkan, itu, oleh, kerjasamanya, Pak Cama, dengan BPD yang lama, dan, diserahkan, 20 juta, kepada, guru, yang sekarang. Dan, sedangkan, yang 30 juta, yang sisanya, masih, pada guru, yang lama. Di tahun, 2018, kami mendapatkan, penyertaan modal, 50 juta, dan hari ini pun, ada pada, rekening, S. Di 2019, hari ini, kita tidak, mendapatkan, anggaran. Penggunaan anggaran, penyertaan modal, 2016, apa yang akan dilakukan, dipegang pada, sebesar, 15 juta, 800 juta, rupiah, dengan, ijian, yang pertama, yaitu, pajak penyertaan modal, sekitar, 5 juta, 800 juta, dan, uang, di guru, sekitar, 10 juta, 10 juta. Penggalian potensi, potensi budes, dan promo-promo budes, kita melakukan, promosi, dari event-event, kita melakukan, membrandingkan, kampung kreatif ini, melalui, tadi, apa, pameran-pameran, dan sebagainya, peralatan mesin, operasional usaha, semuanya, peralatan, kantor, sewa rupo, dan renovasi, renovasinya, sebagainya. kita, pameran sekre, yaitu, di Karangbaru Timur, Karte 2, Al-Bidula. Dan, inilah usaha kami, yang dulu, yang mudah-mudahan, ke depan, pengurus yang baru, bisa, bisa melanjutkan, dan bisa, lebih eksis lagi. Yang pertama, yaitu, kita, meja pintar. Kenapa kita, terinspirasi, meja pintar? Barang-barang, pintar bekas ini, di Lopurner itu, di Lopurner-Lor, terutama, di Lopurner-Lor itu, ada, penjual triplak, triplak bekas. Kita gunakan, triplak-triplak itu, untuk, usaha. Kenapa kita, di meja pintar ini, karena kita punya, paut. Karena kita, di sini, kumplit, ada SD, SMP, SMA, di sini, sebagai adalah, ajang, kira-kira, anak-anak tetap, eksis, dalam belajar. Kita tunjang dalam, tunjangannya yaitu, dalam hal, meja pintar, mejanya itu, biar belajar. Ya, walaupun ini adalah, salah satu faktor. Yang kedua, kita membuat, yaitu modal usaha, tentang kursi, atau lemari, yang bentang, dari ala, apa, dari drum bekas, yang tidak, yang tidak digunakan, kita buat, yaitu dengan modal usaha, 2.500.000. Ini hasilnya, anak-anak, yang menggarangnya. Selanjutnya, kita bikin serok sampah, 1.700.000. Kenapa kita kayak gini, karena, kita ini pengen tadinya, menciptakan kampung, yang kreatif, yang inovasi, terutama, masyarakatnya, bisa bersih, terhadap keuntungan, kita akan, melakukan, yaitu, gerakan bank sampah, di dunia awalnya. Jadi, masyarakat, akan, melakukan, bank sampah, gerakan bank sampah, dengan, kita diberikan, selok ini, sebagai, penelitiannya. Kayak gitu. Yang kedua, yang terakhir, minyakur usaha perahu, bonsai, emper, menutupi. Inilah, anak-anak, anak-anak, yang menciptakan, ini adalah, emper, dari PDAM. Kita ambil, lima dari PDAM, emper-emper bekasnya, kalau itu kan favoritnya pakai emper, dan sekarang pun masih ada, sedikit lah. Nah, kita, kita ambil dari sana, dan alhamdulillah, harganya pun kurang, dari PDAM, karena untuk, warga atau benar. Nah, kita ciptakan ini, dan, rencananya, masak-pasarnya ini, kita balikkan lagi, kepada PDAM juga. Karena PDAM ada di sini, kenapa kita gak bisa, mencari dana CSR-nya mereka, untuk pengembangan ini, kayak gitu. Dan yang kita juga, yang tadi, ada juga bonsai, miniatur perahu, kita telah melakukan itu. Tapi, yang selanjutnya, kita juga, mengalami kegagalan, dalam usaha, yaitu usaha pertenangan. Awalnya usaha ini, pertenangan ini, kami ini, itu penunjang operasional, pengurus bludes, kira-kira, aja sampai cowok, gitu, enggak usaha, haliannya yang ini, ternyata kita mau dikebalan. Selanjutnya, arahan kebijakan, apa yang telah kami tempuh? Yang pertama, kalau kita tempuh, yaitu dengan, penggalian potensi. Kita, menggantik, penggalian, 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 terutama, penggalian, 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 Daerah Betanko Daerah Jawa Kita ambil dari Desa Tlingo, Bantul, Jogel, Mata Pada saat itu Tragis kejadian Tidak enak tapi gak masalah Ini buat kami pembelajaran Pak Hulu pun tidak Tidak menemunya Sampai diwakili oleh Pada saat itu Apreki Sebagai tamu ngeprea Waktu itu Ayo pembukaan ini Penggalian-penggalian potensi Kita lakukan Akhirnya kita menjadikan Kampung kreatif Pada saat itu kami berpikir Daripada kita memasarkan Produk kuning keluar Kenapa kita tidak Ibaratnya kita mencari lalat Kenapa kita taruh ke sampah Kita beli aja Kita taruh disini Lalat itu akan ada disini Dan inilah kampung kreatif Kita itu tidak menjual produknya juga Kita akan menjual Yaitu bagaimana menciptakan Bagaimana belajarnya Kita juga tadinya Pengen bekerjasama dengan sekolah-sekolah ini Dalam hal prakarya Di sekolah itu ada mata pelajaran prakarya Khusus untuk wilayah loben Tadi Ya maksudnya Pengen bonsai Pengen ngecek Pengen lukis Pengen apa Inilah fasilitas Nah kayak gitu Pada saat itu Kita berpikir ke segeri Tapi Selanjutnya Arahan kebicaraan Selanjutnya Yaitu kita Menggandeng Pada saat itu Komunitas Bloket Indramayu Kampung 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 Pada saat itu Memang membrandingkan Semua produk-produknya Kita menggandeng Komunitas ini Selain media promosinya Kita melalui Pesetnya Kampung Kreatif Kita promosikan semua Bersama ngamuk covernya Selain media promosi ini Kita juga membuka Yaitu Facebook Instagram Dan sebagainya Selanjutnya Dan kegiatan Pameran-pameran Yang dilakukan oleh Bu Neslovener Terima kasih kepada Pak Cama Dan Dua kali Kesempatan 2017 2018 2018 Walaupun kita Apa pun Produk kita Tetap di bawah Di hari jadi Walaupun di sana Tidak dibeli Walaupun di sana Tidak dibeli Tapi belum branding Oh Bu Neslovener ini ada Oh Bu Neslovener ini ada Terima kasih Atas kesempatannya Kita diikutkan Dalam kegiatan Pameran Hari jadi Yang kedua Yang terakhir Kita Kita diikutkan Dalam pameran Dengan provinsi Jawa Barat Yaitu Terawang BB GRN Tadinya Disini Ada Ada Hadiah Untuk Bundes Ada Dana Apresiasi Bundes Yaitu Bundes Yang Inovatif Disini Di dalam Kegiatan Pamer BB GRN Dan pada saat itu Yang terdapat itu adalah Bundes Majasari Kami Dari Bundes Bokudar Kesana Ikut bersama Bundes Majasari Walaupun Sertanya Disini Selanjutnya Hambatan apa Yang kita Kita alami Dalam Bundes Tidak adanya Sokot Dari Pemerintah Desa Pada saat itu Saya akui Semua itu Karena Tadi Bundes Yang baru Lahir Ini Suruh Cepet Lari Padahal Dalam Anggaran Desa Itu Kenapa Tidak Sebagai Dangan Supporting Jadi Kenapa Si Paku Buki Due Material Argo Pembangunan Kuntilahu Si Raky Nang Gawin Usaha Material Tidak Disupport Dalam Anggaran Yang lain Kita Loh Si Raky Boleh Tangan Potensinya Loh Loh Bih Loh Loh Enak Loh Yang Yang Kedua Tapi Itu Tidak Menjadi Sebuah Ambatan Itu Adalah Ya Tetap Kita Support Dinis Ya Kedua Ditinggal Tidak Nah Pada Presetnya Terus Nah Tapi Ada Slogan Sampai Sampai Saya Masih Senangat Slogan Rakyat Gubernur Jawa Barat Pada Waktu Itu Paling Dua Kita Duit Duker Itu Keren Semoga Bisa Dipasarkan Dengan Mudah Ya Pak Mohon Doanya Semoga Berkembang Dan Berkarya Dan Inilah Kata-kata Yang Luar Biasa Dari Beliau Kreatif Tepat Adaptasi Kehadap Perubahan Jangan Menyerah Dan Tetap Semangat Inilah Hari Ini 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 Sebuah Gagalan Sebelumnya Karena Tata Bobsal Kalau Usaha Itu Mencari Gagalan Berarti Kita Hanya Bikir Kedepan Mau Seperti Apa Dan Kemudian Kedua Mudah-mudahan Kedepan Sudah Adanya Sinergitas Antara BPD Dan Sudah Ada Sinergitas Semuanya Yang Mudah-mudahan Sundes Ini Adalah Penumpang Kesejahteraan Masyaratan Bukan Benda Fit Dan Profit Tapi Benda Fit Pun Harus Diutamakan Bagaimana Menciptakan Masyaratan Kerjaan Semua Dan Itulah Apa yang Kita Lakukan Hari Ini Dan Mohon Maaf Sebenarnya Karena Hampir Dua tahun Kita Lepasku Dan Hari Ini Kita Dilihatin Lagi Kundes Ayu Dan Ini Yang Bisa Kami Lakukan Dan Yang Tergesa Lepasku Dekat Nomor Barat Budes Sedikit Gambaran Budes Yang Sudah Dekat Tadi Bola Sampai Apare Bisa Bunah Karena Kami 2015 Kami Belajar Permasalahan Sibu Tiga LPR Bola Aparkan 2016 Kukuh Masih Sikakas Budes Pira Jis 15 Bota Sekian 2016 Dan 2016 Bukan Kau 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 BPD Dutup Bukan Pengurus Budes Eka Arti Betuk Jadi Bukan Agar Kau Kita Kepilih Pengurus Budes Aja Jadi Kekiran Karena Bukan Menjadi Ketamu Di awal Pengurus Budes Sik Anjar Ya Sepakat Ya Itu 15 Juta 2017 2017 30 2017 Beli Sisa Anggaran Sikmasi Parkir 30 Kalo 2016 15 Juta 45 Kau Kita Satukan Kau Kita Bahas Kita Telusuri Apakah Analing Kas Desa Siklawas Ya Kan Kau Kita Bicara Kau Pengurus Budes Sik Anjar Dengan Catatan Tidak Membubati Pengurus Budes Sik Enggal Kan Kau Kau Kan Tidak Menjawab Budes Aja Sampai Gagaran Budes Sik Nyalun Dine Kihun Ya Jelas Ya Sik Dikelola Untuk Iya Awas Siapa Baik Ini Kita Tidak Lumpah Bukut Dibuka Pacamat Baj Sik Sik Arap Maju Sik Arap Kudu Dikelola Bareng Dengan Tidak Ngurangi Aja Ucul Konsul Kalo Pemerintah Desa Kalo Pengawas BPD Dan Lainnya Rung Puluh Juta 2017 Sik 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 Dan Lain Kalo Seket Juta 2018 Ya Ini Sakyat Sepakat Ya 70 Juta Kau Dibuka Kau 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 Direngatkan Bari Pengurus Anjar Aja Tahu Jawab Duit Sik Mau Mau Sik 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 Pengurus Anjar Aja Uc Ngobrol Kau Pengurus Lawas Mau Kau Sik Pernah Dirintis Kau Coba Di Petani Maning Di Wiyang Maning Kau Dan Tidak Untuk Produk Baru Kau Kau Mengharap Pelatihan Pelatihan November Akhir November Akhir Pelatihan Gak Dikerjakan Dua Ketiatan Ya Bu Dua Ketiatan Tuh Sengajakin Kulah Fasilitasi Kulah Kudududodoki Supaya Ada Pada Salah Paham Patan Rp. 25 Juta Kita Kita Bahas Kau Kau BPD Kalau Kau BPD Sing Egal Privet Teknis Di Petani Masyarakat Mata Nambai Punta Urusan Kau 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 BPD Kau Pernyata Desa Ayo Pak Dana Sing Kedah Dibahas Kau Dipersiapkan Dipikirakan Kau Di Searching Pitung Puluh Juta Sing Arap Diserah Terimakan Dina Niki Dari Kas Desa Kepada Kas Bum Des Sama Datang Dari Pendamping Kau Pak Jelas Pak Ya Pak De Jelas Ya Saya Kembali Kepala Wacara Diku Kanwe Buku Kase 45 Juta Nah Terus Pengurus Lawas Ajak Ujur Kolemba Ayo Dampingi Pengurus Ayan Bareng Bareng Skak Step Saling 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 Supo Saling Supo Bum Des Beragam Jadi Sawit Merancang Si Wisana Raya Bue Kebisa Kolah Jamur Jadi Sawit Jadi Dutup Barang Anjar Laka Potensi Desa Bum Des Diungkit Masa Dia Kare Ini Jati Sawit Anjar Wom Si Jisi Pinter Kolah Jamur Mulai Jamur Nah Terus Dipahin Modal Bum Des Selain Juta Tinggal Komitmen MOU Pw Ini Bum Bum Des Duduk Misalnya Jadi Bantuan Modal Dari Bum Des Kandung Mulai Jamur Duduk Entener Bum Des Malah Jangan Botin Wom Usaha Sok Dibahas Kerjasamai Tetap Jamur Sampaikan Jati Sawit Tetap Kudu Anak Istilahnya Free Product Supaya Bum Deski Bisa Modal Bergulir Mani Namah Modal Tapi Ini Produk Bum Desai Ditulis Jamur Berkah Jaya Desa Jati Sawit Nah Loh Benar Kudu Due Kret Mak Mung Kudu Pengurus Anjar Kudu Due Wawasan Cing Terbuka Ajak Wucul Komunikasi Kalo Pemerintah Desa Selaku Penasehat Ajak Wucul Komunikasi Kalo BPD Selaku Bagian Dari Pengawas Kian Kegiatan Bantuan Ajak Orang Delekan Orang Delekan Bum Deski Ajak Mau Disampaikan Oleh Ketua Bum Deski Lama Kuran Support Mungkir Kue Orang Apti Jaman Tengah Karena Bum Deski Masih Anjar Kita Kita Kecamatan Nah Mengharap Ayo Bareng Bareng Kita Ungkit Kita Petani Apa Bum Desk Sini Harap Di Uribah Pajak Kenapa Kero Nge Usang Alas Depending Langkah Bantuan Pular Rekomendasi Yang Kosong Dari 1917 18 Beb Dari Dari Padahk Daripada Kone Anuk Wis Sop Kembang Akan Pintu Pulu Cita Dikit Sini Pak Kepulima Kita Kepulima Bahas Anak Pendamping Teknis Kepulima BPD Dari 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 Mangga Berikutnya Saya Kembalikan Dari Dari Acara Sampai Sesi Ini Sisi Gita Konibli Ayo Pak Mangga Masyaka Saya Cuma Nanya Tentukan Produk Bundes Yang 2016 Kepanya Dari 16 Aibeng Nah Itu Ada Semua Kenapa Produk Produk Tidak Ditambilkan Disini Kenapa Harusnya Ini loh Produknya Harusnya Dibawa Kesini Walaupun Tinggal Sedikit Ataupun Mungkin Ada Berapa Dibawa 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 Bent acara Dibawa Jamba Sar onions Hanya Dibawa ule 내용 Hanya Fay Dibawa If Hanya Kecil Produk Hanya Hanya Flip Pak merahkan selama kita duduk nikahnya Anak, tapi saya jenis, kamu bisa saja sih, terasa Makasih atas pertanyaannya Mengapa produk ini saya tidak patahkan Tadinya, jikir ya Tengah pengurus yang baru, silahkan disana Silahkan tadi nama Pak, baca berkata Melusuri, benar-benar tidak nanti pengurus yang baru Secara itu, biar pengurus yang baru Tahu loh, inilah tempat kami, di pulau disana Bukan ya saya, di logonan Ya, itu saja yang bisa saya sampai Apa sih, aja gawe masalahannya Kita ngamankan dana penyertaan modal 70 juta sih siap Apa gawe masalahannya, gara-gara pendudukan Dugas pada pusat, manil Ayo gabung sawar, aku pahal Ya, orang aku, ada di sawar Pikir ada bener, kipulang yang kereki, kesubun Ada bener, ke depannya Pak, kubu ajak kurang-kurang Model yang kereki dilansanakan Pelatihan, anak-anak pelatihan Kita interna dingin, DPD Lalu pelakilan MPRW di lokasi Kita paparkan dingin, SOP nih Diatanya apa pelatihan Pengawas ini pengawas unsur lontalga desa, DPD Unsur PAMO, desa, satu Unsur tokoh masyarakat, dua Pengawas Penasehat, Siji Pemerintah desa, kubu Pengawas unsur lontalga desa, maaf Untuk hari ini, saya sekali tidak mengerti apa-apa Soalnya, ini, ini, saya orang baru Makanya untuk kegiatan ini, atau kubu desa, atau ketua apapun Saya tidak mengerti apa-apa Kami belum belajar Tapi kalau untuk belajar Kita harus belajar ya Pak Ya harus, orang kalau harus belajar Kita harus langsung pinta Orang pertama kali kita harus belajar Makanya Saya kasih untuk bimbingan Dan belajar dari teman-teman semua Terima kasih, saya punya teman-teman seperti itu Untuk kubu desa ini, saya juga Saya rasa belum mengerti, masih awam Kalau sangat Masih belajar Dalam bentuk usaha apapun ya Nanti kita-minta Kersesaman dengan masyarakat seperti apa Dan penginginan masyarakat seperti apa Maunya seperti apa Kita hayuk barang-barang Untuk mengusahakan masyarakat desa lontalga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sementara emang Tapi juga belum bisa memberikan omah barang Jadi kak Cermat mohon maaf Karena kami juga nanti akan menggali Mungkin potensi yang ada di desa lontalga ini Nah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya cukup ya Kayak emang memenuhi ya Nenek tak buka dengan siji Tempur isi apa Sekian sebagai ketua BUMDES Ya Sebagai ketua BUMDES Satu Nganak Yang kedua Evi Apa diharap cukup Cukup Nah Ini yang sudah jelas Berarti Dari Mas Nana dapat 12 12 12 Nah Dari Ibu Evi 7 Dari masyarakat itu dapat 3 Oh Itu hasil dari voting Pakai hari ini Hari Jumat Bagi hadirin Bapak-bapak Maupun ibu-ibu Bapak disaksikan oleh Intansi Kecamatan Dan Pak Cangal sendiri Ini sudah Menyempatkan waktu Kami sebagai pemerintahan desa Sangat bangga Dan banyak terima kasih Kepada Bapak-bapak Maupun ibu-ibu Termasuk dari Intansi Kecamatan BPD LPM WSK RTRW Termasuk Tokoh masyarakat Pemuda Dan pemudinya Ya Silahkan Barangkali Atau penyampaian Dari Pak Cangal Saya kembali Ketua Pak Nana Kadir Bungi Blos Karena ada Dua nama Di bawah Manji KB pengurus Mas Kedung Siapa? Eka Karomba Epi Sok Bungan Siapa si Sekretaris Siapa si Budahara Pak Dalu Pak Iya Pak Kae Pak Nga Ya Pak Ketua Nanggasuk kita tunggu Sekretaris Apa Bendahara Sapa Kepala unit Kok ketua Pak Goleti Mereka kan di BPD Kami dibahas Ya jelas Pak ya Saya kira Apa Bendahara Bu Epi Sekretaris Wawas Sekretaris Sekretaris Mas Eka Bendahara Bu Epi Cukup Pak Cukup Eh Matuk kesul Kula langsung catat Dalam berita acara Pembentukan pengurus Bungdes Nah Kanggu Dewan Penasehat Siji BPD Penasehat Penasehat Pengawas 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 Siji BPD Kedua Pak Mongdesak Pak Mongdesak Pak Musa Pak Juru tulis Baik Durah Nangga Benang-benangku Dua orang Kekor masyarakat Mas ADB Bu Siji Pak Haji Pak Haji 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 Dukung masyarakat Mas Karor Mengurus Lawas Haji jadi orang ucul bareng-bareng mikirankan termasuk simbolnya di simpanan puluh lima ya semua apa ya penasehan kepala desa sesuai regulasi ya simbolis disini setelah berita acara selanjutnya dari pihak pertama pemerintah desa kepada pihak kedua ketua bundes menerangkan pihak satu menerangkan tuang bundes kepada pihak kedua pemerintah bundes lama 2017 20 juta bundes tahun 2018 50 juta sudah petang 70 juta ya jelas ya bagi tantangan ini eh dipotol langsung gak merkening oh iya iya ditang gak merkening bundes ya keber 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 tempel pak hadir tempel iya kok gampang pak hadir dpd yang hadir dpd yang hadir iya dpd yang di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton